Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di Panspej Markas Inayah Untuk bersama-sama saling berbagi dengan kebaikan yang mungkin Dan kita berharap semoga Allah SWT menjadikan amalan kita ini ikhlas semata-mata karenanya Pemirsa Markas Inayah dimilakan oleh Allah Mengagungkan Allah adalah ciri dan sifat utama dari seorang mu'min yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Dimana seorang mu'min itu di dalam kehidupannya Semua gerak-geriknya, langkah-langkahnya dan apa yang ada dalam hatinya Semua bermuara pada ta'azimullah Pengagungan kepada Allah SWT Oleh sebab itulah, seorang mu'min yang betul-betul memiliki pengagungan kepada Tuhan-Nya Allah Azza wa Jal Hidupnya akan terasa berbeda dengan yang lain Dan dia akan melakukan segala aktivitasnya Dengan perasaan yang penuh dengan harapan dan pengagungan kepada Allah SWT Ya oleh sebab itulah, tema kita pada siang hari ini adalah Kita akan menyebutkan beberapa ayat Di dalam Al-Quran Yang dimana ayat tersebut menyebutkan tentang pengagungan Allah SWT di dalamnya Dan kita akan mentadaburinya secara singkat Dan kita akan menyebutkan pengaruh apa yang bisa kita bawa Setelah merenungkan ayat tersebut Yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran Karena tidak ada hal yang paling membuat kita Atau memudahkan kita untuk mengagungkan Allah SWT di dalam kehidupan Dan dalam jiwa kita Kecuali kembali kepada kalam Allah atau kitabnya yang mulia Karena disitulah disebutkan Ayat-ayat Allah SWT dan bagaimana mengagungkan Dan membesarkan Serta mentauhidkan Allah SWT di dalamnya Makanya walaupun kita mengatakan bahwasannya Sepertiga, kurang lebih sepertiga dari ayat-ayat Al-Quran Menyebutkan tentang bagaimana mentauhidkan dan mengagungkan Allah SWT Di dalam hati dan kehidupan kita Oleh sebab itulah Tentunya kita tidak bisa membahas Beberapa ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran tersebut Tapi pada kesempatan kali ini Saya akan fokus pada Surah yang paling mulai di dalam Al-Quran Yang di mana di dalam surah itu Bagaimana memperkenalkan Siapa itu Allah SWT Sehingga kita bisa mengagungkannya Tidak lain adalah surah Al-Fatiha Yang merupakan Surah yang paling agung di dalam Al-Quran Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW Dan yang kedua Saya akan berfokus pada Juz Ammah Yang sering kita baca Jadi ada beberapa ayat di dalam Juz Ammah atau surah Yang di mana berfokus pada Bagaimana kita mengagungkan Allah SWT Di dalam ayat-ayatnya Dan kita akan fokus pada dua surah saja Yang pertama Surah Al-Burujh Dan kita mengambil satu ayat darinya Yang menyebutkan bagaimana pengagungan Allah SWT Di dalamnya Dan yang kedua adalah surah Al-Ikhlas Kita memohon kepada Allah SWT Kemudahan untuk Memahami dan merenungkan Ayat-ayat Dari surah-surah yang mulia ini Agar kemudian memunculkan Ta'udhimullah Di dalam diri kita Bagaimana kita mengagungkan Allah SWT Di dalam diri kita Yang pertama Surah Al-Fatiha Yang merupakan A'adhamu suratin fil-Quran Yang di mana Dia merupakan surah yang paling agung Di dalam Al-Quran Bahkan Semua isi Al-Quran Kembali pada Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Kata para ulama kita Kesimpulan dari semua Isi Al-Quran 30 juz tersebut Oleh sebab itulah Ulama kita mengatakan Surah Al-Fatiha ini Inti pembahasannya itu adalah Bagaimana Allah SWT Memperkenalkan dirinya Siapa dia Siapa Tuhan kita Allah SWT Dan setelah itu Allah SWT Memperkenalkan Dan Mengenalkan kepada kita Jalan untuk mengenalnya Untuk sampai kepadanya Dan setelah itu Di bagian terakhir Dari surah ini Allah SWT Mencintuhkan Dan mempermisalkan Siapakah orang-orang Yang melewati jalan Untuk menuju kepada Allah SWT tersebut Dan siapa yang melenceng Darinya Maka kita akan Mengambil potongan Ya Tiga ayat Atau empat ayat pertama Dari surah ini Ya Dari surah ini Bismillahirrahmanirrahim Kita sudah jelas Bagaimana Allah SWT Membuka Surah ini Dan surah-surah yang lain Dalam Al-Quran Dengan menyebut namanya Memberikan isyarat Kepada kita Bahwasannya Seorang mu'min Seharusnya Ketika dia Mengagumkan Allah SWT Dia memulai Setiap aktivitasnya Dengan menyebut Dan Berdikir Dan mengingat Nama Allah SWT Di dalamnya Itu bentuk Pengenduan pertama Ketika Allah mengajarkan Kepada kita Bagaimana Allah membuka Surah Al-Fatihah Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Agar kemudian Di segala aktivitas kita Kita memulai Dengan membuka Dengan menyebut Nama Allah SWT Dan itulah Bentuk pengenduan Kita kepada Allah SWT Yang kedua Ketika Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alami Jadi saya akan Sebutkan Maknanya Dan Setelah itu Saya akan menyebutkan Bagaimana kita Mengagumkan Allah Melalui ayat tersebut Atau pengaruh Dari ayat tersebut Terhadap Pengagumkan kita Kepada Allah SWT Ya Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alami Segala puji Bagi Allah Rabb Penguasa Alam semesta Mari kita Singap Pada kalimat ini Ketika Allah SWT Mengatakan Alhamdulillah Dan kalimat Alhamdulillah Adalah Pujian yang Sempurna Yang kita berikan Kepada Allah SWT Sebab Bagi bentuk Pengagumkan kita Kepadanya Maka kalimat Alhamdulillah Sebagian Kata para Lama kita Bukan sekedar Pujian yang Biasa Biasa saja Karena kalau Pujian yang Biasa Biasa saja Itu bukan Dikatakan Alhamdulillah Bahasa Arab Tapi pujian yang Biasa-biasa saja Itu Dinamakan Al-Madahu Dalam bahasa Arab Tapi Alhamdulillah Beda dengan Al-Madahu tadi Kalau Alhamdulillah Dia bukan sekedar Pujian yang Biasa-biasa saja Tapi kata Para laman kita Alhamdulillah Artinya Kita Mesifatkan Allah Dengan segala Kesempurnaan Nama-namanya Sifat-sifatnya Dan perbuatannya Disertai dengan Rasa cinta Dan pengaguman Jadi perlu Pemirsa Fahami bahwasannya Hendaknya ketika Kita mengucapkan Alhamdulillah Kita Kita merasakan Di dalam hati kita Bahwasannya Kita tidak Sekedar memuji Allah Karena telah Memberikan nikmatnya Kepada kita Tapi lebih Daripada itu Kita memuji Allah Ketika kita Mengucapkan Alhamdulillah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Nikmat kepada kita Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah segala-galanya Dan yang paling besar Yang paling kita Muliakan Di dalam hati kita Sebelum Direalisasikan Dalam perbuatan kita Iya Makanya Alhamdulillah Ini Pujian yang disertai Kata para laman kita Rasa cinta Dan pengaguman Kepada Allah Iya Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Disertai dengan Rasa cinta Dan pengaguman Artinya Apa aja Mas kalian Ketika seseorang Memahami bahwa saya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Yang menciptakan Yang menciptakan Yang menciptakan Mengatur Menguasai Melindungi Dan Memberikan Dan mengatur Segala sisi kehidupannya Dari situlah Ta'zimullah Itu akan muncul Jadi ketika Ketika seorang Memahami bahwasannya Allah itu Rabbul Alamin Dia lah yang menciptakan Menguasai Dan Mengatur kehidupan Dan alam semesta ini Jangankan dirinya Yang paling kecil Alam semesta Yang luas ini Seluruh lapisan Lamin dan bumi ini Sudah diatur Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka muncullah Ta'zimullah Itu di dalam kehidupannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Karena Al-alamin Itu adalah Segala sesuatu Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Malaikat-malaikat Jin Ya tumbuh-tumbuhan Ya hewan-hewan Binatang-binatang Pokoknya semua Yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk alam semesta Maka Allah Adalah Rabbul Alamin Rabb Artinya Yang menguasai Yang menciptakan Yang mengatur Alam semesta Dan segala yang ada Di dalamnya Maka kita Sebagai seorang hamba Ketika Allah Memerintahkan Kita katakanlah Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Kita bukan Sekedar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dengan biasa-biasa saja Tapi penuh dengan Pengagungan Merasakan bahwa Bahasanya Allah lah Pemilik alam semesta ini Yang mengatur Alam semesta Dan kehidupan kita Rezki kita Urusan kita Semua kita serahkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disitulah letak Pengagungan kita Kepada Allah Azza wa Jal Ketika kita Memujinya Melalui kesempurnaan Sifat-sifatnya Nama-namanya Perbuatannya Maka akan muncul Pengaruh itu Di dalam jiwa kita Dan kehidupan kita Ketika kita Memuji Allah Disertai pengagungan Dan rasa cinta Kemudian Allah Mengatakan Ar-Rahman Maha pengasih lagi Maha penyayang Maliki Yaumin Din Yang menguasai Hari Pembalasan Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Faham Ayat ini Maliki Yaumin Din Yang menguasai Hari Pembalasan Bukan hanya Menguasai Dalam jenis Bacaan yang lain Maliki Yaumin Din Yang Merajai Hari Pembalasan Hari Pembalasan Dihususkan Allah Dalam penyebutan Ayat Maliki Yaumin Din ini Ya Karena Allah Ingin Ya Memberikan Pelajaran Dan faedah Untuk kita Bahwasannya Wahai Hamba Allah Wahai Manusia Agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menguasai Hari Pembalasan Tersebut Maka Pengaruh Ayat ini Ketika Dibawa Dalam Rana Kehidupan Kita Sehingga Kita Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Kita Memahai Bahwasannya Allah Satu-satunya Raja Allah Satu-satunya Yang menguasai Hari Pembalasan Tersebut Dimana Tidak Ada Lagi Kerajaan Tidak Ada Lagi Sesuatu Tidak Sesuatu Pun Kekuatan Di Hari Pembalasan Tersebut Hari Dimana Allah Membalas Segala Amal Ibadah Kita Maka Disitu Akan Muncul Ta'zim Allah Di Dalam Jiwa Kita Bahwasannya Allah Satu-satunya Ketika Kita Mengetahui Bahwasannya Allah Satu-satunya Yang akan Membalas Perbuatan Kita Di Hari Kiamat Dan Pembalasan Tersebut Maka Akan Muncul Ta'zim Allah Di Dalam Kedupan Kita Agar Kita Senantiasa Mempersembahkan Amalan Kita Yang Terbaik Kepada Allah Dan Menjauhi Semaksimal Mungkin Larangan Larangan Allah Karena Kita Menganggungkan Allah Bahwasannya Dia Adalah Zat Yang Memiliki Hari Pembalasan Seperti itu Jadi Ketika Kita Memahami Ayat Ini Yang Mengusah Hari Hati Kita Ta'zim Allah Bagaimana Kita Menganggungkan Allah Dengan Senantiasa Mempersembahkan Segala Ketaatan Itu Kepadanya Karena Kita Tahu Ketaatan Kita Tidak Bisa Membalas Di Hari Kiamat Selain Allah Yang Memiliki Kerajaan Dan Memiliki Kekuasaan Di Langit Dan Bumi Itu Singkatnya Pemirsa Dan Jemaah Sekali Karena Waktu Yang Singkat Kita Berpindah Pada Surah Al-Buruj Dimana Allah Ketika Menceritakan Kisah Ashab Orang-orang Yang Dibakar Hidup-hidup Yang Digalikan Parit Oleh Seorang Raja Yang Zolim Yang Kita Pernah Mungkin Dengar Kisahnya Dalam Hadith Yang Dileritkan Oleh Sahabat Suhaib Ar-Rumi Kisah Ashab Dalam Hadith Muslim Yang Sangat Panjang Intinya Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Ketika Mereka Digalikan Parit Oleh Orang-orang Oleh Para Pendosa Itu Orang-orang Yang Mengecam Dan Tidak Ingin Para Manusia Itu Beriman Kepada Allah Maka Raja Itu Mengalikan Parit Untuk Orang-orang Beriman Kemudian Menyuruh Al-Gujuh Al-Gujuh Dan Siapa Saya Yang Beriman Kepada Allah Maka Lemparkan Dia Kedalam Parit Maka Allah Mengatakan Mereka Tidak Mereka Tidak Dibenci Oleh Para Penguasa Itu Kecuali Karena Mereka Beriman Kepada Allah Inilah Yang Terjadi Pada Saudara-saudara Kita Yang Adil Palestine Di Suria Di Myanmar Mereka Tidak Dibenci Oleh Para Penguasa Para Penjaja Itu Kecuali Karena Apa Mereka Hanya Beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Pada Ayat Ini Allah Subhanahu Memperkenalkan Dirinya Dan Memberikan Peringatan Kepada Orang-orang Membakar Hidup-hidup Orang-orang Beriman Itu Dengan Mengatakan Dengan Menyebut Namanya Yang Mulia Al-Aziz Yang Maha Perkasa Al-Hamid Yang Maha Terkuji Dari Dua Nama Ini Pemirsa Sekalian Akan Muncul Di Dalam Hati Kita Ketika Kita Memahami Betul-betul Ta'zim Allah Pengeluh Kepada Allah Subhanahu Allah Mengatakan Dan Memperingati Orang-orang Yang Membakar Kaum Muminin Itu Hidup-hidup Dengan Mengatakan Ingat Kalau Mereka Tidak Berhenti Dan Bertobat Dari Perbuatannya Allah Yang Maha Perkasa Yang Maha Terpuji Memiliki Memiliki Kekuatan Otoritas Lapisan Langit Dan Maha Siapa Yang Memahami Ayat Ini Bahwa Sayyid Allah Yang Memiliki Otoritas Kekuatan Lepisan Langit Dan Bumi Ini Akan Muncul Ta'zim Allah Di Dalam Kehidupannya Bahwa Sepertinya Jangan Sampai Ada Diantara Orang-orang Beriman Yang Mereka Sakiti Karena Kapan Mereka Menyakiti Orang-orang Beriman Yang Merupakan Wali-wali Allah Mereka Akan Diberikan Balasan Oleh Al-Aziz Yang Maha Perkasa Melihat Sebagian Orang-orang Beriman Dibakar Hidup-hidup Kemudian Disiksa Oleh Kaum Yang Tidak Bertanggungjawab Itu Mana Kemah Perkasaannya Allah Kalau Ada Bertanya Seperti Itu Kita Katakan Allah Sengaja Menunda Azab Dan Balasan Untuk Mereka Karena Pada Saat Tiba Waktunya Allah Sengaja Memberikan Hinaan Kepada Orang-orang Yang Menyiksa Orang-orang Beriman Itu Silahkan Mereka Menyiksa Wali-walinya Dan Itu Juga Jawaban Bahwasannya Orang-orang Beriman Itu Mungkin Dibiarkan Allah Dibakar Oleh Orang-orang Yang Mushrik Itu Karena Allah Ingin Memuliakan Orang-orang Beriman Tersebut Dengan Mendapatkan Syahid Di jalan Allah Ada Orang-orang Yang Membakar Komuminin Tersebut Allah Memberikan Kesempatan Kepadanya Untuk Bertobat Namun Ketika Mereka Tidak Bertobat Allah Mengatakan Biarkan Mereka Dibiarkan Ditunda Azabnya Agar Ketika Datang Waktu Azab Dan Penyiksaan Tersebut Ya Allah Tidak Akan Menyisahkan Diantara Mereka Sedikitpun Dan Tidak Ada Sama Sekali Bisa Menolak Azab Allah S.W.T Seperti Itu Jadi Kalau Kita Pahami Bahwasannya Allah S.W.T Maha Perkasa Terpuji Dengan Perbuatannya Dan Allah Pemilik Kekuatan Lapisan Lagi Dan Bumi Ini Akan Muncul Ta'zimullah Di Dalam Kehidupan Kita Bahwasannya Tidak Ada Mesti Kita Takuti Tidak Ada Kekuatan Dan Kekuasaan Yang Mesti Kita Takuti Kecuali Kekuatan Dan Kekuasaan Allah Azza Wajad Itu Yang Kedua Kemudian Terakhir Kita Berpindah Pada Surah As-Somad Atau Al-Ikhlas Bagaimana Allah Memperkenalkan Dirinya Ketika Allah Mengatakan Kul Hualahu Ahad Katakan Allah Yang Maha Esa Yang Maha Satu Allah S-Somad Dan Kita Akan Berfokus Pada Ayat Yang Satu Ini Allah S-Somad Ketika As-Somad Ini Diartikan Oleh Para Ulama Kita Diantara Makna Yang Yang Dimana Semua Makhluk Semua Hamba Semua Manusia Bergantung Semua Kepada Zat Yang Satu Ini As-Somad Maka Yang Dikatakan As-Somad Karena Kepadanyalah Semua Kebutuhan Makhluk Itu Bersandar Dan Bergantung Maka Siapa Saya Yang Memahami Nama Allah Yang Satu Ini Allah S-Somad Allah Tempat Bergantung Kepadanya Semua Makhluk Yang Ada Di Permukaan Langi Dan Bumi Ini Maka Muncul Ta'zimullah Di Dalam Kehidupannya Bahwasannya Dia Tidak Akan Meminta Bergantung Dan Berharap Kecuali Kepada Allah As-Somad Az-Zawajan Maka Perlu Kita Pahami Pemirsa Sekalian Yang Melakukan Allah Kalau Kita Pahami Surah Yang Satu Ini Yang Nabi Mengatakan Ta'adilu Thulut Al-Quran Yang Menandingi Atau Sama Nilainya Dengan Sepertiga Al-Quran Karena Dia Surah Tauhid Surah Surah Tauhid Surah Yang Memasifatkan Tauhid Allah S.W.T Semua Ayat-ayat Tauhid Kembali Pada Surah Ikhlas Maka Siapa Saya Memahami Merenungkan Dan Mencaburi Surah Ikhlas Ini Akan Muncul Ta'zimullah Di Dalam Kehidupannya Karena Dia Memahami Ketika Dia Memahami Bahwa Saya Allah Tempat Bergantung Dan Bersandar Serta Berharap Semua Makhluk Dia Tidak Akan Pernah Meminta Dan Mempersembahkan Harapannya Ibadahnya Doanya Dan Pengharapannya Kecuali Kepada Assamad Yang Memiliki Yang Maha Kaya Yang Menguasai Langit Dan Maka Pemirsa Sekalian Pada Tiga Ayat Ini Surah 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 Akan Memahami Ketika Muntada Burinya Saya Pada Pada Siang Hari Cuma Memberikan Kunci Saja Ada Pada Ketika Kita Mentadaburi Lebih Dalam Ayat Ayat Yang Saya Sebutkan Tadi Akan Muncul Ta'zimullah Pengenggungan Allah Di Dalam Hati Kita Sehingga Kita Akan Beribadah Kepada Allah Dengan Rasa Yang Lain Barang Siapa Saya Tutup Dengan Statement Barang Siapa Yang Mengenggungan Allah Di Dalam Kehidupannya Dia Akan Beribadah Kepada Allah Dengan Rasa Yang Lain Dengan Cara Yang Lain Dia Akan Betul Menghadap Kepada Allah Dengan Hati Yang Penuh Pengharapan Dan Mengharapkan Balasan Semata Mata Karena Allah Dan Dia Tidak Akan Menyisahkan Sedikitpun Di Dalam Hatinya Tempat Untuk Ibadah Itu Dipersembahkan Kecuali Hanya Kepada Allah Azza Wajah Maka Ini Pemerintah Sekalian Tadabur Singkat Dari Ayat Ayat Pengagungan Ayat Ayat Yang Mengantarkan Kita Kepada Pengagungan Allah Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Memberikan Unfaat Di Dalam Hidupan Kita Sebagai Hamba Allah Yang Penuh Dengan Kefakiran Penuh Dengan Kekurangan Tapi Kapan Kita Mengagungkan Allah Di Dalam Hati Kita Maka Disitulah Letak Kemuliaan Hati Dan Hidup Kita Dan Semoga Allah memberikan Kita Taufiq Untuk Senantiasa Mendekatkan Diri Kepada Dan Menganggungkannya Sampai jumpa Pada kesempatan Yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh